Intro Halo halo semuanya sahabat online ku Jumpa lagi bersama saya Dini dari Jakarta Indonesia Yeay panen time Sekarang kan sudah musim panas nih Jadi ternyata pohon-pohon yang berada di sekitaran hutan Di dekat rumah saya sini sudah berbuah Banyak sekali buah-buah pelambeliar Yang sudah ready untuk dipanen Kalau bagi kalian yang baru pertama kali nih Mampir ke video saya, ke channel saya Merantau di Hungaria Terima kasih bagi kalian yang sudah mau mampir Dan kalau kalian mau ikutin terus video-video terbaru dari saya Updatean video-video berikutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Dan bunyiin juga loncengnya Jadi setiap saya upload video baru Kalian akan dapat notifikasi Jadi sebagai informasi sekarang ini sedang musim panas Dan ternyata di area tempat saya tinggal Kebetulan kami tinggal dekat forest Dan banyak sekali tumbuhan seperti plam, cherry, apel, pir Itu tumbuh liar Dan saya sedang lihat tepat di atas saya sini Ada plam liar yang warnanya sudah merah keungguan Ada juga plam warna kuning Terus ada lagi di belakang saya cherry Dan sekarang saya mau ajak kalian semua Untuk tour online ke forest Kita lihat dan petik buah-buahan liar Yeay semangat buat nanti cemilan makan siang Baiklah sekarang kita mulai untuk penelusuran ke area sini Tour online kita lihat buah liar apa saja yang boleh kita petik saat ini Dan ini ada pohon cherry nih Tepat di depan saya ya Pohon cherry Lihat Ini sudah ready Oh ini Cherry liar Tadi ini cherry yang kita petik Ini warnanya masih merah Tapi sudah agak tua Asam Jadi ini bukan cherry Ini namanya mage Cherry asam Nah oh Ini coba kita cari yang ini Yang warnanya hitam Warnanya hitam Hmm Jadi memang Buah cherry Ini mage namanya Cherry asam Meskipun dia namanya cherry asam Tapi kalau Sudah hitam Seperti ini Ditiup dulu Biar bersih Hmm Rasanya Rasanya seperti cermek Saya mau ambil kantong plastik Karena kita akan sudah mulai untuk petik cherrynya ya Jadi ini lokasinya Lokasi dimana saya bersepeda Dan ini ada buahnya ya Yang tadi Saya Jelaskan Ini buah plam Pohonnya kecil Ini buah plam Dan ini Pohon apel Apel Belum Bisa dipetik Masih kecil Mana buah apelnya Nah ini dia Cherrynya Wuhuu Udah jarang-jarang Cherrynya Karena minggu kemarin Pasti Pas banyak-banyak ya Ada lagi sih Di atas Ini baru dapet beberapa Ini lagi Sudah hitam Itu ada lagi di sini Dua Itu ada lagi cherrynya Masukin plastik dulu Biar gak jatuh Iya Jatuh Saya akan masuk ke Dalam Silih Karena agak tinggi Lumayan Ini gak perlu manjat Karena Rendah banget Terus Terus Kita masuk Mari kita Kumpulkan Dalam kantong plastik Masuk ke dalam lagi Kita Ambil Mantap Mantap metik nah ini hitam ya sudah ready kayaknya petik cerinya sudah dulu karena saya dapat serangan rumput ini lihat di baju ya aduh ini bisa gatel-gatel ceri asemnya udahan sekarang saya mau coba fokus ambilin pelampeliar ini ya yang di atas kepala saya jadi kalau masih keras begini kayaknya masih mungkin ini begini kalau masih keras tuh masih hijau dan gak lembek cari yang matang ini contoh buah yang sudah matang karena saya pencet nih lembek ya dan ini saya mau gigit dalamnya warnanya merah tadi kan warnanya hijau ya enakan ini daripada ceri asem ini pohon ini banyak banget aduh puluhan kali ada yang kuning juga mantap saya suka loh yang ini warna merah coba lagi ya kita petik aja nah ini asem ya kayak kayak buah apa ya kalau di indok emang gak yang asem jadi inilah guys penampakan dari pelampeliar nyeliat ya ampun cantik banget buahnya dan rasanya juga lumayan lah namanya buah gratis ya dari alam liar ya termasuk enak temui lagi yang sudah ready untuk dimakan saya akan kumpulin yang ini aja collecting nanti mungkin saya akan buat manisan dikeringin di bawah sinar matahari nanti bisa jadi cemilan like a dry dry slum sekarang saya mau coba mencicipi buah pelampeliar ini ya aw jatoh ini saya petik manis banget manis banget saya melaju lagi lebih dalam memasuki hutan dan ternyata di depan saya ini ada pelamp kuning atau cherry kuning juga ya dan ini pohonnya tadi sebelumnya juga ada apel sekarang saya petik dan saya mau coba rasain bagaimana rasanya yang kuning ini ya hmm asem asem hmm tapi saya suka asem seger suka ini saya berhenti disini karena saya bersiap memanen cherry kuning yang rasanya saya suka manis dan ini sudah banyak yang ready tinggal makan hmm enak banget coba coba lagi teman-teman jadi setelah cherry kuning ini jadi ini cherry kuning karena daunnya ini kan juga kuning nih karena terlalu panas musim panas dan akhirnya mereka kering tapi ada beberapa yang kuningnya kena matahari terus dimakan tuh asem tapi ada juga yang manis dan di belakang saya nih yang di belakang ini ternyata ada beberapa lagi yang warnanya merah dan tadi saya sudah coba yang warnanya merah oh pak mari kita masuk ke dalam kita coba plam yang warna merah ini ternyata manisnya luar biasa nah sekarang coba kita cari ya yang warna merah dan yang warna merah ini ternyata rasanya lebih amazing dengan permukaan dalamnya kuning jadi yang ini sudah kering jatuh disini jadi yang ini sudah kering tapi warnanya merah jadi ini pohon di atas saya super saya harus kesini lagi nanti beberapa hari lagi dan selanjutnya saya mau explore lagi ke dalam hutan sana ada pohon apa lagi jadi nanti pas saatnya panen saya akan borong pakai karung kesini mari kita coba lagi dari pohon yang sama yang warna merah berarti saya harus bikin catatan nanti beberapa hari lagi kesini lagi ada lagi oh my god ini mah yang pun rejeki nombok banget lihat ya udah super merah yang ini kayaknya memang harus dibawa pulang oh nemu rejeki nombok tepat di atas saya ya ampun dan di depan saya ini nih yang warna ini ini sudah hitam menua warnanya sudah benar-benar ready untuk langsung dimakan dan saya sudah coba ambil lagi mau kita makan dan ternyata di hutan ini benar-benar ya rejekinya pohonnya ini banyak banget dan saya mau coba makan plam yang warna hitam lembut banget dalamnya teksturnya soft jadi kayak kita makan selai udah petik lagi ya ini yang warna hitam udah ready banget jadi memang benar-benar exploring ini pohonnya sekitar dari tadi lewat udah ada 30 jadi gak usah masak ya tiap-ti kesini aja makan siang dari hutan dan disini ini tidak terekspos jalan jadi bersih buahnya bukan di pinggir jalan benar-benar rejeki ene �- perik diti 她 dan dan gent dan kita makan lagi ya untuk nambah energi menuju pulang kan harus ada stamina jadi makan buah lagi nanti buah dirumah Insyaallah saya mau proses mau keringin dicoba dulu bikin cemilan top nemu lagi sejenis pohon ceri atau plam dan ini ukurannya jumbo banget lumayan banyak yang merah jadi kayaknya saya mampir dulu deh belanja lagi untuk ukuran ini apa namanya pelamnya jumbo gede banget jadi makanya saya mampir dan pohonnya ini sangat terjangkau terus buahnya juga sudah banyak yang merah jadi saatnya kita mengisi keranjang lagi jadi ini kantong plastiknya sudah ready dan saya mau lanjut lagi super super duper ini pohonnya kecil Oh my God banyak rumput-rumput kering berduri jadi kaki saya ke baret kalian harus lihat dari dekat bagaimana petik buah dari dekat ini ya pokoknya kecil pendek jadi yang ini tinggal petik aja petik udah ditelepon sama suami dimana 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 aku di hutan mencari buah-buahan ini pohon ini sudah saya repelin buahnya sudah habis sungguh terlalu diriku sungguh terlalu enggak ada orang sama sekali kesini enggak ada sepi saya doang ya ampun udahlah ini udah penuh kita get ready masih lihat-lihat sedikit baiklah semuanya sekarang saya sudah bersepeda lagi mau melanjutkan perjalanan pulang karena sudah siang dan meskipun sekarang di hutan tapi panas banget thank you so much for watching my video thank you so much bye-bye nah baiklah semuanya sekarang saya sudah sampai di rumah aduh capek banget dan panas banget karena memang udah pas tengah hari dan ini merupakan buah hasil dari hutannya yang tadi kita sudah cari sudah panen jadi inilah segini hai 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 hai